Ya, dan untuk mengetahui bagaimana keseruan di IdeaFest sore ini, kita akan terhubung dengan rekan Ira Hulu serta judul kameraria Nurianingsi langsung dari Jakarta Convention Center. Ya, Ira, bagaimana dengan antusias pengunjung sore hari ini? Ya, Andra dan pemirsa, semakin sore kawasan Jakarta Convention Center ini, tepatnya dalam kegiatan IdeaFest 2019 ini, semakin ramai dipenuhi oleh anak-anak muda Jakarta dan sekitarnya yang datang bersama dengan teman-teman mereka, datang bersama keluarga mereka, dan juga datang bersama pasangan mereka di kegiatan ini. Yang mana kegiatan ini telah berlangsung selama 4 hari, terhitung dari tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan pada hari ini, pada hari Minggu 6 Oktober 2019. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu boot yang ada di IdeaFest 2019 ini, yang mana salah satu boot ini merupakan salah satu DK Corn yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, JKDK Corn adalah salah satu perusahaan yang telah memiliki valuasi setidaknya 10 miliar rupiah, yakni Grab. Pada saat ini Grab telah berfokus pada salah satu produk terbaru mereka, yakni Grab Wheels. Seperti yang Anda boleh lihat di layar kaca Anda di belakang saya pada saat ini, di mana Grab Wheels ini sudah tersedia di beberapa titik di Jakarta, dan untuk mengaksesnya Anda bisa mengaksesnya melalui aplikasi, dan untuk biayanya sendiri ini dikenakan seharga 5 ribu rupiah untuk setengah jamnya. Selain itu juga di dalam kegiatan IdeaFest ini banyak sekali para narasumber yang berasal dari latar belakang di dunia industri kreatif. Mulai dari musik, kemudian film, kemudian juga konten kreator, dan juga berbagai profesi lainnya yang terlibat dalam industri kreatif ini. Dan ini merupakan pagelaran ataupun hari yang keempat acara ini didaksanakan, yang mana nanti dalam kegiatan ini akan ada bintang tamu penyanyi Indonesia yang juga turut akan memberi acara ini, yakni ada run yang nanti akan tayang sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau tepatnya pada pukul 8 malam. Selain itu juga di hari-hari sebelumnya, tepatnya pada hari Jumat yang lalu, IdeaFest ini juga telah menghadirkan sejumlah tokoh-tokoh yang sangat inspiratif bagi anak-anak muda Indonesia, khususnya seperti orang yang, ataupun mereka yang terlibat dalam industri kreatif ini. Seperti Joko Anwar sebagai sutradara salah satu perfilman horror di Indonesia, kemudian juga di sini ada Dian Sastro Wardoyo pada Jumat yang lalu sudah datang, selain itu juga sudah ada beberapa aktor-aktor dan juga para pebisnis, dan bahkan juga ada politikus yang hadir dalam kegiatan ini. Dan juga tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan dari mancanegara, juga turut memeriakan IdeaFest 2019 ini. Sebut saja salah satunya, ini Jack King, yang mana dia merupakan salah satu filmmaker sekaligus digital content creator, yang berasal dari Amerika Serikat, yang mana kalau kita lihat di media sosialnya, baik itu di Instagram maupun Youtube, dia sudah membuat begitu banyak video-video inspiratif, dan tentu memiliki begitu banyak subscriber ataupun viewers. Tak hanya itu juga, dalam kegiatan ini juga nanti akan ada performance menarik lainnya, seperti dari salah satu DJ yang ada di Indonesia. Kembali kepada Anda, Andra. Ya, Andra, banyak sekali acara dan juga boot yang hadir di sana pastinya. Lalu, apa yang menurut Anda paling menarik di IdeaFest 2019 ini? Ya, Andra, menurut saya, salah satu yang paling menarik di IdeaFest ini adalah, ada salah satu aplikasi yang tersedia, yang disediakan oleh IdeaFest ini, di mana aplikasi tersebut merekam gambar kita ataupun wajah kita di salah satu smartphone ataupun handphone pintar. Kemudian, gambar kita tersebut ini akan ditampilkan di sebuah layar yang terdiri dari kumpulan titik-titik piksel seperti itu, dan jika kita abadikan melalui smartphone kita, ini akan menjadi sebuah foto yang begitu menarik. Selain itu juga, dalam kegiatan ini, banyak sekali boot-boot ataupun stand-stand yang menarik, yang disediakan oleh berbagai brand tertentu, yang menarik minat masyarakat, khususnya anak-anak muda yang memikirkan agar fotonya bisa disebut Instagram-able, ataupun cukup menarik di Instagram, sehingga acara ini masih terus ramai dikunjungi oleh para kaum muda yang terus membadati kawasan ini sampai nanti sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun salah satu tema utama dari kegiatan ini adalah Age of Pride, yang mana di dalam tema tersebut dimaksudkan agar anak-anak muda Indonesia yang memiliki kemampuan, dan ini percaya diri untuk menunjukkan kemampuannya. Andra. Ya, terima kasih Ira atas laporan Anda. Reporter Ira Hulu serta Jurukamia Ria Nurianingsi melaporkan dari JCC Senayan, Jakarta.